Intro Ribuner, saya Delta Gonzales kembali menyapa Anda dalam program SuperScore untuk Spesial Piala Dunia 2022 edisi Kamis 24 November dan sekarang kita akan membahas laga antara Swiss vs Cameroon dari Grup G ya dan sudah bergabung dengan saya disini ada Bang Januar Alamijaya, wartawan olahraga Tribun Kaltim dan Bang Sigit Setiono, wartawan olahraga Super Bowl Halo Bang Januar, Bang Sigit Halo Madelta Tetap semangat di gelaran Piala Dunia 2022 Halo Kita langsung saja ke Bang Sigit ya Oke disini Bang Sigit mendapatkan Cameroon disini Bang Sigit, Cameroon mau tidak mau harus menuai hasil positif dalam pertemuannya bersama Swiss disini karena juga sebelah pertandingan terakhir Cameroon mendapatkan hasil yang kurang memuaskan Menurut Bang Sigit, bagaimana nih performa perkembangan sepak bola timnas di Cameroon pasca era Samuel Eto'o? Ya, Cameroon ini sebenarnya legend ya untuk Afrika ya Dia pelopor kebangkitan Afrika di panggung Piala Dunia ya Kali ini di Cameroon memang masih pamurnya belum sehebat masa-masa kejayaan ya Ketika dulu ada bapak pementoknya masih-masih hebat Sebel era-era Eto'o dan sebelumnya Apalagi di grup G Cameroon ini dari sisi kekuatan terutama dari peringkat kelima juga terendah ya Sehingga dia dalam pusat-pusat prediksi dunia dia tetap posisi underdog ya Tentu saja paling utama di grup ini tentu saja Brazil Lalu Serbia, Swiss, baru Cameroon Dari sisi peringkat FIFA Demikian juga dari sisi kursa prediksi Cameroon posisinya senada dengan posisi peringkat Jadi Cameroon ini tim underdog di grup G Dan kebetulan lawannya satu level di atasnya Swiss sehingga pertandingan ini akan sangat menarik saya kira ya Eropa, Swiss, sama dengan Denmark itu tim-tim yang susah di kalahin Tapi juga performanya tidak stabil Samanya dengan Cameroon pada saat-saat ini memang Tengah mengembalikan pamornya di dinasih pakula Setelah sekarang Afrika Peringkat pertamanya dipegang oleh Senegal Jadi Cameroon ini DNA-nya sudah Sehingga ini menjadi motivasi dasar bagi Cameroon untuk bangkit di Pira-pira dunia Qatar ini Paling tidak bisa mengulang lolos ke 16 besar itu sudah sangat bagus Dan itu yang paling mungkin adalah menyodok tim di atasnya Serbia dan Swiss Saya kira peluangnya bagus ya Iya, peluang bagus untuk Cameroon Masih ada peluang nggak? Swiss memang, sorry, di bawah Siapa? Serbia Brasil baru kemudian Serbia Oke, jadi disini masih ada peluang Itu kira-kira dari pandangan saya Ya, oke Sangat besar saya kira ya Dari sisi jarak Apa, poin Di peringkat FIFA juga nggak jauh-jauh Dari atasnya Swiss Serbia lalu Swiss Brasil memang agak berat ya Sekarang lagi bagus-bagusnya begini Ya Oke, nanti disini memang Cameroon masih ada Kesempatan, masih ada peluang Untuk bisa melaju lebih jauh di Piala Dunia 2022 Oke, mengingat juga Cameroon ini merupakan tim Afrika Yang juga paling sering tampil di Piala Dunia Jangan lupakan kemampuan itu ya Para pelawan Cameroon Oke, Bang Januar disini Swiss, menurut saya Swiss kondisinya cukup stabil ya Sekuatnya karena Mereka sudah sangat meyakinkan tampil saat di Euro 2020 Bersama keepernya yang sangat melegendai Jan Sommer seperti itu Sampai ke perempat final waktu itu Bisakah Swiss lolos dari grup G Mengingat juga Satu grupnya ada Brazil Mungkin juga Cameroon, Serbia Yang siap memberikan kejutan bagi dia Ya, Mbak Delta Setiap perhelatan turnamen-turnamen besar Baik Piala Dunia ataupun Piala Eropa Posisis itu selalu dikesampingkan ya kan Ya, memang Dia tidak pernah menjadi unggulan Baik dalam fase grup Bahkan ketika lolos dari fase grup itu hanya dianggap sebagai sebuah keberuntungan Ya Tapi patut diingat juga berdasarkan data statistik ini Swiss ini termasuk Salah satu tim yang paling stabil di Eropa masuk dalam turnamen-turnamen besar Betul Yang di Rusia 2018 Piala Dunia terakhir bahkan Euro kemarin Swiss selalu lolos Dari kualifikasi dan masuk ke turnamen besar Dan satu lagi yang patut diingat Swiss ini adalah tim yang menyingkirkan Italia di babak kualifikasi kemarin ya kan Betul Italia berada di posisi runner-up di Di bawah Swiss gitu kan Jadi Swiss datang dengan modal kepercayaan diri yang besar Dengan konsistensi yang sedang bagus-bagusnya Dan saya rasa Swiss akan mengambil momentum ini Untuk melanjutkan perjalanannya di Piala Dunia Katal 2022 ini Tentunya juga 2018 memang mereka absen Dan masuk ke 2022 ini Tentunya tidak mau dong hanya sampai di fase grup saja Seperti itu ya Bang Januar ya Bang Sigit disini Kamerun ditangani oleh legendanya sendiri Namanya Song Nama panjangnya susah banget ini Rigoberts Song Nah menurut Anda Bagaimana pencapaian realistis bagi Kamerun? Apakah bisa lolos? Mungkin kalau lolos pun juga butuh perjuangan yang berat kan ya? Ya Dari sisi pemain Kamerun ini Kondisi saat ini sangat bagus ya Hariko Pomoting Ini lagi naik daun di Fire Munson ya Di bawah pelatih muda Juliana Gersman Itu Kondisi Dapat prolasi yang Bagus Sehingga bisa menjadi Ilham tersendiri Bagi Song Untuk bisa membangkitkan tim Dan Kamerun ini Sejak awal Bukan tipikal Tim-tim yang Misalnya Melawan tim-tim bagus Parkir bus Pertahan begitu Bukan tipe dia Dia Song ini selalu Membangkitkan spiritnya Yang Bola yang menyerang Dan saya kira itu Rata-rata tim dari Afrika Dia bisa beradu Kemarin mulai dari Tunisia Juga Peluangnya seperti itu Waktu Senegal Kalah dengan benda Sebenarnya juga mereka Peluangnya sangat Tipikal seperti itu Dan ini Tim-tim yang Jawara-jawara Afrika Yang secara fisik Juga luar biasa Saya kira Pertarungan akan menjadi Seru ya Terutama juga Pertahanan dari Song ini Ramuhannya Sangat DNA-nya Sangat Bola-bola Betul-betul Bola menyerang Dan bola yang Bermain yang Menyenangkan Hiburan Jadi bukan Tipikal pemain yang Kata-kata berdadi Pertahan-pertahan Misalnya Dan ketika kemarin Arab Saudi mengalahkan Argentina Cameroon ini tim pertama Yang menumbangkan Argentina dulu Di era Di era Maradona Dan waktu itu Statusnya Juara bertahan Amerika Dari 2019 1986 1990 Cameroon muncul Dengan kuatuan yang Mengejutkan Kita masih ingat dulu Roger Mila ya Dari 98 Versi Di Perancis Lalu Puncak performanya Saya kira di 90 Era-era Kecayaannya Cameroon Dan Kita juga ingat Bahwa dia punya Pernah Memiliki Peringkat Sifat yang Mentereng ya Karena begitu Sehingga Saya yakin Cameroon akan menerbitkan Permainan yang Menarik Dan bisa mengimbangi Swiss Nah ini Untuk strategi Permainan akan Berhadapan dengan Swiss Besok Nanti Maksud saya Apakah Permainannya akan Stabil Menyerang Atau Bahkan Justru Bertahan Karena disini Juga Sekuatnya Swiss Juga Membawa Nama-nama Mewah Di Milfeldernya Seperti Granit Saka Bang Sigit Ya Sekarang memang Di Swiss Juga Bagus Sehingga Performa Dari Apa Cameroon Ini menjadi Betul-betul Mendapatkan Lawan Yang Ya Menurut saya Masih Bisa Di Masih Bisa Diimbangin Swiss Saya kira Juga Lagi Bagus Karena Pamor Dari Cameroon Ini Kembali Lagi Bahwa Dia Bermain Dengan Cantik Dengan Seperti DNA-nya Eto'o Itu masih Dimunjokkan Lagi Bolesong Dipanggirkan Sehingga Tim ini Seperti Bernyawa Begitu Meskipun Kemarin Di Piala Afrika Tidak Bagus Senegal Mesir Seperti Apalagi Terlebih Presiden Federasinya Juga Masih Dipegang oleh Samuel Eto'o Sang Legenda Timnas Itu Sendir Ya Oke Bang Januar Bisa kita Bedah Squad Bedah Squadnya Timnas Swiss Mulai dari Keeper Back Maupun Midfelder Hingga Striker Bang Januar Oke Terima kasih Mbak Deta He Seben shit Murat Murat Yakin Platis Swiss Tidak Akan Banyak Merubah Komposisi Pemainnya Ya Dari Kualifikasi Kemarin Karena Sudah Terbukti Berhasil Memlewati Kualifikasi Dengan Hasil Hampir Sempurna Ya kan Itu Saya Bilang Menjikikan Itali mungkin di posisi penjaga gawang walaupun masih baru sembuh dari cedera ya yakin mungkin tetap akan menurunkan Jan Sommer karena di uji coba terakhir kemarin Jan Sommer tetap diturunkan walaupun hasilnya kalah gitu ya kan di posisi penjaga gawang kemudian di center back mungkin yakin akan menurunkan pemain Torino Ricardo Rodríguez yang didampingi oleh Manuel Akanzi yang bermain di Dortmund di sayap kanan mungkin yakin akan menurunkan Nico Elfeldy pemain Monster Gelabah dan Wilmer yang bermain di Mainz ya kan terus di posisi tengah posisi tengah ini adalah kunci dari permainan sui sendiri karena disitu banyak pemain bintang selain di central mungkin dia akan menurunkan hampir pasti kalau tidak ada kejadian yang luar biasa ya dia hampir pasti menurunkan Saka yang lagi moncer nih bersama Arsenal dalam penyak musim terakhir ya kan Saka mungkin akan didampingi oleh pemain veteran Sakiri kemudian ada di Friarver pemain Atlanta di sayap kanan dan Vargas di sayap kirinya mungkin ya mungkin di depan Mbolo mungkin yang akan menjadi menjadi apa ya menjadi striker tunggal dari Swiss pada pertandingan kali ini Mbak Delka saya rasa Mbolo Mbolo patut diberi kesempatan oleh Murat Yakin untuk mengisi posisi pos tersebut ya oke ya oke berarti disini Murat Yakin benar-benar yakin akan menurunkan yang Somer sebagai keeper pertama di starting line up meskipun juga belum 100% fit karena mendapatkan cedera saat membela Monchen Gladbach bersama klubnya itu sendiri oke Bang Sigit siapa yang akan menjadi pemain kunci kali ini saat bertemu dengan Swiss di Kamerun saya kira dari sisi penyerang saya kira seperti karakternya setelah dari Kamerun saya kira komoting akan tetap menjadi pemain yang dominan dari sisi CCS itu sehingga fokus fokus pertahanan di sisi Swiss di sisi kanannya itu akan menjadi titik selangan yang utama dari 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 kekuatan Kamerun dan dari sisi pertahanan sebenarnya Kamerun Ante Unanani memberikan semacam kepercayaan diri pada tim yang sangat kuat pamornya di Ajax waktu Liga Champions dan beberapa kali itu dia memberikan semacam spirit itu sama ketika misalnya zaman era-era MU begitu tangguh dulu Peter Smichel begitu tampil itu tim di depannya itu begitu tenang dan saya kira Kamerun juga juga beruntung bisa bisa memiliki keeper yang sekarang menjadi pemain salah satu keeper terbaik di dunia dari sisi dan bermain di Liga Eropa yang punya nama besar itu saya kira dari pertahap paling belakang penjaga gawang dengan penyerang dia punya keseimbangan yang sangat bagus juga ada Ektambi yang sudah berpengalaman juga di Liga Eropa ini yang membedakan kemarin dengan misalnya dengan Arab Saudi tim Kamerun dan kebanyakan Afrika mereka ekspor pemainnya kebanyakan ke Eropa lebih-lebih dasyat itu dia pemain kunci dari Kamerun oke berapa nih prediksi skornya ini Bang Januar Bang Sigit Bang Sigit ini kalau saya masih sama akan berimbang di sini kan Kamerun juga bisa memberikan kejutan untuk quiz kan ini posisi agak susah ya di bursa bursa ya di kalau kita bicara skor bola di bawah satu ya saya memprediksi satu-satu satu sama imbang seri dari Bang Sigit ini setuju gak nih Bang Januar untuk hasil draw kalau PRG saya pertandingan akan berjalan ketat sejak awal Mbak kemungkinan Kamerun akan lebih keluar menyerang lebih dahulu dan Swiss memilih menunggu ya kan tapi kalaupun ada goal mungkin selisihnya hanya satu mungkin hanya satu goal selisihnya pemenangnya mungkin pemenang dari pertandingan ini adalah dari keberuntungan dan konsistensi dari awal pertandingan sampai 90 menit jadi saya rasa mungkin Swiss unggul 1-0 masih tetap masih tetap diangka tipis ya karena kalau dilihat bedah sekuatnya juga ya so-so lah tipis gak ada jauh beda gak juga terlalu jomplang untuk kedua timnas ini oke terima kasih untuk ulasannya Bang Januar Alamijaya wartawan olahraga Tribun Kaltim dan juga Bang Sigit Setiono wartawan olahraga Super Bowl jangan lewatkan ya Tribuners untuk program Superstore edisi Piala Dunia 2022 kami akan tayang di Youtube Tribun News dan juga Facebook Tribun News setiap hari selama gelaran Piala Dunia ini tepat 1 jam jelang pertandingan dimulai saya Delta Gonzales sampai jumpa